Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-65 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Suandaru ragu-ragu sejenak Ditatapnya air hujan yang lebat diantara suara angin yang kencang Ketika kilat memancar sekali di langit Maka mereka melihat ujung-ujung pepohonan Seperti menggeliat di putar angin Hujan dan angin? Desis salah seorang penjaga Agung sedayu berpaling Kemudian ia bergumam seperti kepada diri sendiri Tetapi besok pagi Kita akan mengalami perhara yang lebih berbahaya He? Bertanya penjaga itu Agung sedayu menggeleng Tunggulah perintah itu Kau akan tahu kenapa aku bingung mencari kitanum metir Para penjaga itu mengerutkan keningnya Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Mereka bergumam Itukah sebabnya Para pemimpin kelompok kami berkumpul di peringgitan? Ya Sahut Agung sedayu Mereka kemudian terdiam Meskipun mereka tidak gentar menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang Namun terasa juga dada mereka berdebar-debar Ah Biarlah kami berlari saja menyeberangi halaman itu Kalian akan basah kuyuk Tidak apa-apa Hanya basah karena air Sahut Agung sedayu Bukan basah karena darah Sambung Suandaru sambil tertawa Para penjaga pun tertawa Agung sedayu dan Suandaru pun kemudian melipat kain mereka Dan membelitkannya pada bagian belakang ikat pinggang mereka Sambil mengawasi air hujan yang pekat itu Mereka berdiri di tritisan regul halaman Pelita di pendopo yang menyala-nyala Hampir-hampir tidak dapat mereka lihat Meskipun jaraknya tidak begitu jauh Ayolah Hujan ini selebat pada saat aku pergi dari Jatianom Bersama Kakang Untara Mari Sahut Suandaru Dan keduanya pun kemudian terjun ke dalam air yang terkenang di halaman Dan berlari menembus kepekatan air hujan Yang seperti tertumpah dari langit yang retak Demikianlah Mereka naik ke pendopo Maka pakaian mereka benar-benar telah basah kuyuk Tak setitik noda kering pun yang melekat pada pakaian mereka Ikat kepala Baju Kain dan celana mereka Beberapa orang yang duduk-duduk di pendopo terperancat melihat dua orang berlari-lari Meloncat ke tangga pendopo Siapa? Teriak salah seorang dari mereka Agung Sedayu dan Suandaru tidak menjawab Namun terdengar Suandaru menyumpah Setan! Basah kuyuk juga pakaian ku Meskipun jarak itu hanya sejangkau tangan kidal Karena Agung Sedayu dan Suandaru tidak menjawab Maka beberapa orang segera mendekatinya Namun kemudian terdengar mereka tertawa Salah seorang dari mereka berkata Hei! Seperti tikus terjerungus dalam parit Suandaru bersungut-sungut Segera ia berlari lewat pintu gandok masuk ke dalam rumah mencari ganti pakaian Sedang Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu di pendopo Pakaian yang diberikan kepadanya oleh pamanya itu Berada di peringgitan Tetapi terasa dingin air hujan itu sampai menggigit tulang Sehingga karenanya Maka Agung Sedayu tidak tahan lagi Dengan pakaiannya yang basah kuyuk Ia masuk ke peringgitan Beberapa orang yang duduk di peringgitan segera berpaling Ketika Untara dan Widura melihatnya Maka mereka pun tertawa pula Gantilah Sedayu Lalu katakan apakah kau temukan orang yang kau cari itu Agung Sedayu segera bersembunyi di belakang Sehelewarono Untuk mengganti pakaiannya yang basah kuyuk itu Sesaat kemudian Agung Sedayu dan Suandaru telah duduk kembali Di dalam lingkaran para pemimpin kelompok Laskar Pajang Bagaimana dengan Kiai Dukun Tua itu? Bertanya Untara Agung Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya Jawabnya Tidak ketemu kakang Aku telah mencarinya ke banjar desa Iya Aku melihat kalian basah kuyuk Ketika hujan turun Aku sudah sampai di regol halaman ini Sahut Suandaru Kami basah kuyuk dalam jarak yang hanya beberapa langkah itu saja Dari regol sampai ke pendopo Alangkah derasnya hujan Desi Suidura Dan orang tua itu tidak dapat kau temukan Untara menyambung Iya Jawab Agung Sedayu Aneh Gumam Untara Dalam keadaan yang gawat ini Kita numetir menghilang di antara kami Aku tidak tahu Apakah orang tua itu benar-benar tidak mengerti Bahwa hari ini adalah hari yang akan menentukan kedudukan sangkal putung Ataukah karena orang tua itu menghindarkan diri Dari kemungkinan untuk turut bertempur Agung Sedayu mengerutkan keningnya Kemudian katanya Aku kira kita numetir tidak akan menghindari tugas yang akan dibebankan kepadanya Tugas dalam lingkaran kewajiban kita bersama Bukankah dengan mempertahankan sangkal putung Kita telah memberikan setitik perjuangan untuk menegakkan pacang Katakanlah Seandainya kita numetir berada di luar lingkaran pertentangan antara jipang dan pacang Mempertahankan sangkal putung adalah tugas kemanusiaan Kita numetir pasti dapat membayangkan Apabila sangkal putung benar-benar hanyut dilanda arus kekuatan macan kepatian Maka disini akan terjadi perkosaan Atas sendi-sendi kemanusiaan Perampasan hak rakyat sangkal putung Atas tanah dan kekayaan mereka Untara menganggu-anggukan kepalanya Sedayu pasti tidak akan membenarkan pendapat bahwa kita numetir Melarikan diri dari kemungkinan untuk bersama-sama laskar pacang Bertempur melawan laskar jipang Bukankah kita numetir sendiri yang telah memberitahukan Bahwa di dalam lingkungan laskar jipang itu Terdapat seorang yang bernama kisumangkar Tetapi kenapa justru pada saat yang genting ini Orang tua itu tidak menampakkan diri Untara menjadi cemas Apakah kita numetir tidak tahu Bahwa besok pagi-pagi terang tanah Sangkal putung telah dilanda oleh arus laskar jipang yang kuat Yang telah memutuskan bertempur Dalam gelar yang sempurna Tetapi untara tidak boleh tenggelam dalam teka-teki itu Sebagai seorang senopati Ia harus segera menentukan sikap melawan musuh Dengan kekuatan yang ada Ia tidak boleh mencari-cari sebab Untuk membenarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada laskarnya Untuk mengurangi kesalahan sebagai seorang senopati Dengan menuduhkan sebab-sebab dari kelemahan itu kepada orang lain Demikian juga agaknya dengan Widura Wajahnya yang suram Tiba-tiba menjadi tegang Dengan dahi yang berkerut Ia berkata Untara Kita harus segera menentukan sikap Untara menganggu-anggukan kepalanya Jawabnya Ya pamat Aku sedang berpikir Apakah sebaiknya yang harus kita lakukan Kita anggap Bahwa kita numetir tidak ada di antara kita Sekali lagi untara menganggu Ya Jawabnya Kita perhitungkan kekuatan yang ada pada kita Semua yang duduk di peringkitan itu Tiba-tiba menjadi tegang Pembicaraan itu telah menunjukkan kepada mereka Bahwa kekuatan lawan kali ini Benar-benar telah mendebarkan dada para pemimpin laskar pajang di sangkal putung Kita tidak sempat untuk mengirim orang ke pajang Mengundang salah seorang senopati tertinggi dari Wiratam Tama Desiswidura Untara menggeleng Katanya Tidak paman Mungkin ki gede pemanahan Atau ki penjawi Dapat menempatkan diri langsung menghadapi orang-orang sekuat ki sumangkar Namun kesempatan tidak mengizinkan lagi Nah Karena itu Siapakah yang kita persiapkan untuk melawan hantu dari gedung jati itu Hantu yang sering dikatakan orang Dapat membawa nyawa rangkapan di dalam tubuhnya Tetapi cerita itu ternyata sama sekali tidak benar Patih mantahun terbunuh mati Dan ia tidak dapat hidup kembali Sesaat peringkitan itu menjadi sepi Pertanyaan untara benar-benar memusingkan kepala mereka Siapakah yang akan mampu menghadapi murid kedua dari gedung jati itu Yang terdengar kemudian Adalah suara hujan yang gemerasak di atas atap rumah katumangan Di sana sini Tetesan-tetesan air menembus atap yang tiris Angin yang kencang Telah mengguncang-guncang daun pintu peringkitan Sehingga beberapa kali terdengar daun pintu terbanting Di pendopo Nyala pelita terayun-ayun di buai angin yang sangat kencang Sehingga sekali-sekali nyalanya menjadi redup hampir padam Seseorang kemudian telah menutupnya dengan sehelai daun Untuk melindungi api pelita itu Supaya tidak terlanjur padam Tak seorang pun yang duduk di peringkitan itu Segera dapat memecahkan teka teki itu Kisu Mangkar adalah seorang yang pilih tanding Melampaui macan kepatian sendiri yang selama ini menjadi hantu Yang menegakkan bulu tengku Kita harus segera mengambil keputusan Terdengar Untara menggeram Hampir serentak semua orang di peringkitan itu mengangguk-anggukkan kepalanya Marilah aku akan mencoba menentukan orang itu Berkata Untara lebih lanjut Semua orang yang terpenting Telah mendapatkan tugasnya masing-masing Macan kepatian itu pun Tidak mungkin aku lepaskan Sedang Paman Widura Harus menghadapi Sono Keling Di sayap yang lain Citragati harus dapat menahan alap-alap Jolo Tundo Dan kini kita mencari lawan untuk Kisu Mangkar itu Sudah tentu untuk melawan orang itu Harus kita persiapkan beberapa orang dalam satu kelompok Orang-orang itu Antara lain adalah Agung Sedayu Suandaru Geni Hudaya Sonia Serta orang-orang yang terpilih dari kelompoknya Sisanya Serahkan pimpinannya kepada Sendawa Kalian harus berada di ujung barisan Sebagai inti kekuatan Yang akan menghadapi seorang yang luar biasa itu Agung Sedayu dan Suandaru mengangkat wajahnya Sesaat mereka saling memandang Kemudian dipandanginya wajah Hudaya dan Sonia Mereka tidak dapat menjawab Namun di dalam dada mereka Terasa sebuah gelombang yang menghempas dinding jantung Kisu Mangkar adalah seorang yang sakti Sesakti guru mereka Kiyai Gringsing Tetapi mereka tidak dapat menolak perintah itu Dan bukankah mereka tidak harus menghadapinya sendiri Karena itu Betapa beratnya tugas itu Namun tugas itu harus mereka lakukan dengan sepenuh kemungkinan yang ada Pada diri mereka Hudaya dan Sonia tidak begitu terpengaruh oleh perintah itu Mereka belum dapat membayangkan Sampai dimana kesaktian orang yang bernama Kisu Mangkar itu Mungkin setinggi macan kepatian Atau melampauinya sedikit Sehingga empat orang termasuk Agung Sedayu Yang sebenarnya Bagi Hudaya dan Sonia Telah cukup menenteramkan hatinya Tetapi Agung Sedayu dan Suandaru Pernah melihat orang yang bernama Kisu Mangkar itu Bertempur melawan Kitambakwadi Karena itu Maka mau tidak mau Mereka harus mempertimbangkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi Dalam pada itu terdengar Untara bertanya Bagaimana Sedayu dan Suandaru? Kembali Suandaru dan Agung Sedayu saling memandang Namun kemudian serentak mereka menganggukkan kepala Sambil menjawab hampir bersamaan Kami junjung kewajiban itu Bagus Saud Untara Di samping kalian berdua Hudaya, Sonia Dan beberapa orang terpilih harus bekerja mati-matian menahan orang tua itu Hudaya dan Sonia pun mengangguk-anggukkan kepala mereka Tanpa disadarinya Hudaya meraba-raba janggutnya yang lebat Wajahnya yang keras dan hampir tertutup oleh rambut itu Tampak berkerut-kerut Sejenak kemudian Sejenak kemudian Pembicaraan mereka telah selesai Perintah Untara dan Widura telah mereka dengar seluruhnya Apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi sergapan Laskar Jipang Yang akan datang dalam gelar yang sempurna Karena itu Maka segera Untara memutuskan apakah yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing segera Barulah kemudian Untara berkata kepada Widura Nah sekarang bagaimana dengan rakyat Sangkal Putung Paman Widura mengerutkan keningnya Sekali ia berpaling kepada Ki Demang Sangkal Putung Kemudian katanya Kakang Demang Agaknya tekanan kali ini Akan terasa cukup berat Bagaimana sebaiknya dengan rakyat Sangkal Putung Dengan perempuan dan anak-anak Ki Demang termenung sesaat Terbayang di wajahnya Perasaan cemas yang dalam Sebagai seorang yang selama ini bekerja untuk Kademangan Dan rakyat di Kademangan ini Maka semua bahaya itu benar-benar telah menegangkan urat sarafnya Tetapi seperti juga Untara dan Widura Ia tidak boleh tenggelam dalam kecemasannya itu Karena itu maka setelah berpikir sejenak Maka katanya Perempuan dan anak-anak harus kita singkirkan Untara dan Widura mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi apakah dalam keadaan seperti sekarang ini Mereka dapat meninggalkan rumah-rumah mereka Dengan bayi-bayi mereka Hujan yang lebat seperti tertumpah dari langit Guntur meledak-ledak Tak henti-hentinya Mengguncang-guncang Sangkal Putung Tetapi bagaimanapun juga Kira-kira harus berkumpul dan mendapat pengawalan yang cukup Setiap saat yang diperlukan mereka harus dapat diselamatkan dari keganasan Laskar Jipang Meskipun sama sekali tidak mereka kehendaki Tetapi seandainya Laskar Jipang itu berhasil masuk ke daerah ketemangan ini Maka mereka harus dijauhkan dari orang-orang Jipang Yang sedang haus itu Haus kemenangan Haus akan benda-benda berharga Dan apabila mereka melihat gadis-gadis Sangkal Putung Kedemang itu pun kemudian berkata pula Adalah menjadi kewajiban setiap laki-laki di Sangkal Putung Untuk menyingkirkan keluarga mereka Mula-mula mereka harus dibawa kemari Sedang dalam keadaan yang gawat Mereka akan kita selamatkan pula Melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi kemudian Tetapi sementara Dapat dipersiapkan desa di ujung timur ketemangan ini Untara dan Widura menganggu-anggu Dan terdengar Widura berkata Kalau demikian Maka pembicaraan kita sudah selesai Segenap perintah dapat dilakukan segera Sedang pengungsian perempuan dan anak-anak Dapat dimulai lewat tengah malam Biarlah mereka menikmati ketenangan ini di tengah malam pertama Biarlah anak-anak tidur Meskipun hanya sebentar Sehingga mereka tidak akan terjaga semalam penuh Karena kegelisahan Pertemuan itu pun kemudian diakhiri Para pemimpin kelompok segera kembali ke kelompok masing-masing Menyampaikan berita terakhir yang telah mereka dengar Setelah cukup lama mereka tidak maju ke garis perang Maka besok mereka akan berada di dalam gelar yang sempurna Karena itu Maka seakan-akan mereka kini merasakan kembali nafas kepracuritan mereka Selama ini Mereka merasa tidak lebih dari sekelompok laskar yang dihadapkan pada gerombolan perampok dan penyamun Tetapi besok kedua pasukan akan berhadapan Sebagai pasukan dari Jipang dan pasukan dari Pajang Yang selama ini belum menemukan penyelesaian Meskipun atipati Jipang telah terbunuh di medan peperangan Untunglah bahwa selama ini Laskar Pajang di Sangkal Putung sempat memberikan bimbingan kepada anak-anak muda Sangkal Putung Untuk mengenal cara-cara bertempur dalam gelar yang sempurna Mereka telah berlatih dengan tekun Untuk melakukan pertempuran dalam cara ini Berbagai gelar telah mereka pelajari Meskipun mereka belum setangkas prajurit yang sebenarnya Namun ketangkasan mereka telah cukup mereka pergunakan sebagai bekal Untuk mempertahankan kampung halaman mereka besok Para prajurit yang memang belum lelap tertidur Segera bangkit kembali dan berkerumun di sekeliling pemimpin-pemimpin kelompok mereka Untuk mendapat petunjuk-petunjuk yang penting Beberapa orang mendapat tugas khusus Untuk memimpin anak-anak muda Sangkal Putung bersama Suwandaru Geni Ki Demang sendiri Ki Jagabaya Dan beberapa orang bekas prajurit Demak Yang kemudian menetap di Sangkal Putung Sedang beberapa orang di antara mereka Adalah petugas-petugas yang harus siap di atas punggung kuda masing-masing Yang apabila setiap saat diperlukan Mereka harus segera mencapai tempat-tempat yang dikehendaki Sendawa pun segera kembali ke banjar desa Betapa hujan seperti tercurah dari langit Namun orang itu beserta seorang pembantunya berlari kencang-kencang Menembus lebatnya titik-titik air yang berjatuhan dari langit Alangkah lebatnya hujan ini Desi Sendawa sambil mengusap wajahnya dengan telapak tangannya Yah, sahut kawannya Hampir aku tidak dapat bernafas Dan keduanya pun berlari semakin kencang Agar mereka tidak membeku di bawah hujan yang seakan-akan menjadi semakin lebat Swandaru Geni dan Agung Sedayu Sesaat kemudian berdiri termangu-mangu di pendopo katemangan Mereka harus segera berbuat sesuatu atas anak-anak muda sangkal putung Tidaklah sebaiknya kidemang yang tua itulah Yang berjalan hilir mudik di dalam hujan yang lebat Karena itu maka Swandaru kemudian berkata Aku akan ganti pakaian kembali Kenapa? Bertanya Agung Sedayu Aku akan kenakan pakaian ku yang basah Bukankah aku harus menari-nari di dalam hujan itu kembali? Agung Sedayu termenung sejenak Lalu jawabnya Aku juga Sayang pakaian kering ini Kalau pakaian ini basah pula Aku tidak lagi punya ganti besok Apakah kita besok masih perlu berganti pakaian? Kenapa? Bertanya Agung Sedayu Swandaru tertawa lucu sekali Katanya Bagaimana kalau disumangkar besok pagi-pagi memelukmu? Agung Sedayu tertawa pula Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu Bahkan ia berkata Cepat gantilah Aku juga mau berganti pakaian kembali Waktu kita tidak terlalu panjang Sebentar lagi kita akan sampai ke tengah malam Pekerjaan kita akan bertambah banyak Menyelenggarakan pengungsian orang-orang perempuan dan anak-anak Biarlah orang lain yang mengurusnya Sahut Swandaru Aku akan tidur Besok menjelang pacar Kita harus sudah berada dalam gelar perang Jangan membuang tenaga terlalu banyak Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Dan sesaat kemudian keduanya pun telah berganti pakaian Dengan pakaian-pakaian mereka yang basah Bahkan mereka berdua sama sekali tidak mengenakan baju dan ikat kepala Dengan meloncat-loncat Mereka menuruni halaman dan berlari ke regol halaman Suasana para penjaga di regol halaman telah berubah Mereka telah mendengar perintah apa yang harus mereka lakukan Karena itu Maka sebagian besar dari mereka Harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat Supaya tenaga mereka besok sepenuhnya dapat mereka manfaatkan Swandaru Geni dan Agung Sedayu segera berlari meninggalkan regol halaman Semakin lama menjadi semakin cepat untuk mengurangi perasaan dingin Yang seperti menusuk-nusuk kulit Yang pertama-tama Mereka datangi adalah Kijaga Baya Sangkal Putung Untuk memberitahukan kepadanya tugas yang harus dilakukannya Sejak malam ini Kijaga Baya itu harus menyelenggarakan pengungsian Dan besok memimpin sebagian dari laki-laki Sangkal Putung Yang masih mungkin menggenggam senjata Melakukan pengawalan di Kademangan Apakah perlu kita bunyikan tanda bahaya Bertanyaki Jaga Baya Jangan Cegah Swandaru Tidak banyak manfaatnya Hanya akan menimbulkan kecemasan dan kekacauan Rakyat akan berbuat tanpa dapat dikendalikan Jadi apakah aku harus mendatangi setiap rumah di seluruh Kademangan Apakah begitu juga pernah kau kerjakan Bertanya Swandaru Tidak Sahut Ki jaga Baya itu Aku hanya membangunkan beberapa orang Dan berita itu telah menjalar sendiri Nah lakukanlah Tetapi beri mereka ketenangan Bahwa di Kademangan Akan ditempatkan pengawalan yang kuat Para perunda di segenap mulut lorong Telah mendapat perintah Apabila ada di antara rakyat yang menjadi bingung Dan ingin mengungsi keluar dari Kademangan ini Mereka harus dicegah Dan membawa mereka ke Kademangan Supaya tidak timbul kekacauan yang merugikan Aku akan mempergunakan tenaga-tenaga anak-anak muda Untuk keperluan serupa Membantu pengungsian ini Namun sebagian dari mereka harus beristirahat Menjelang facar besok Ki jaga Baya itu menganggu-anggu kan kepalanya Katanya kemudian Baik Kewajiban itu akan aku lakukan sebaik-baiknya Sesaat kemudian Agung Sedayu dan Suwandaru Telah berada kembali di bawah lebatnya hujan Mereka meninggalkan rumah Ki jaga Baya Akan memanggil beberapa orang pemuda Untuk mengawani Ki jaga Baya itu Sedang anak-anak muda yang lain Supaya segera bersiap Dalam susunan kelompok-kelompok Yang telah ditentukan Kemana kita pergi sekarang? Bertanya Agung Sedayu kepada Suwandaru Memanggil anak-anak Sahut Suwandaru Geni Ya Tetapi kemana? Di rumahnya masing-masing Atau ke gardu mana yang kita tuju pertama-tama? Ke rumah Timah? Mungkin anak-anak berada di sana? Agung Sedayu tidak menjawab Segera mereka berdua berlari ke rumah Timah Yang sedang merayakan selapan bayinya Sampai di rumah Timah Suwandaru Geni langsung meloncat menyusu perekul Masuk ke dalam halaman Dengan tubuh dan pakaian yang basah kuyuk Mereka menaiki tangga pendopo Yang terang benderang Karena cahaya lampu-lampu minyak Yang bertebaran tergantung hampir di setiap tiang-tiangnya Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai jumpa Kisah Api di Bukit Menoreh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!